Intro Kembali lagi bersama channel Rahmat Firdaus Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian lembaga pembiayaan dan jenis-jenisnya Apa sih yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan? Nah, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal Lembaga pembiayaan meliputi yang pertama perusahaan pembiayaan Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit Yang kedua adalah perusahaan modal ventura Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan Yang menerima bantuan pembiayaan atau investor company Untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur Oke teman-teman, materi kali ini adalah tentang perusahaan pembiayaan Seperti yang dijelaskan pada video yang lalu, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit Nah teman-teman, berikut adalah kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik setara sewa pembiayaan atau finance lease Maupun sewa operasional, operating lease Nah teman-teman, leasing mungkin adalah salah satu kata nih yang paling sering salah diartikan dalam kehidupan sehari-hari Umumnya, orang-orang akan menganggap leasing sebagai kegiatan kredit pembiayaan kendaraan bermotor Padahal leasing lebih tepat diterjemahkan sebagai sewa guna usaha Dalam sewa guna usaha terdapat perjanjian antara kedua belah pihak Selain itu, sewa guna usaha juga merupakan bisnis yang aman Sudah diatur secara hukum melalui keputusan MenQ RI No. 1169-KMK.01-1991 Pengadaan barang modal juga dapat dilakukan dengan pembelian barang penyewa guna usaha atau lease Oleh perusahaan pembiayaan atau leaseor Yang kemudian digunakan kembali oleh penyewa guna usaha Cara leasing ini dikenal juga dengan nama sales list atau leaseback Lalu bagaimana sih cara prosesnya? Nah, proses sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak sekaligus Yakni perusahaan pembiayaan sebagai leaseor, nasabah sebagai lisi, penjual yang menyediakan barang modal sebagai supplier Serta asuransi sebagai pihak yang menanggung resiko dari sewa guna usaha Setiap perusahaan pembiayaan akan memberikan perjanjian yang berbeda-beda Namun, umumnya memuat identitas atau informasi nasabah Jenis barang modal yang dibutuhkan, jumlah atau nilai barang yang disewakan Ketentuan pembayaran, syarat kepemilikan, dan sanksi yang berlaku Nah, teman-teman, berikut adalah manfaat-manfaat perusahaan pembiayaan Yang pertama adalah mempermudah pembayaran dengan sistem angsuran Yang kedua, proses pengajuan mudah dan cepat Yang ketiga, memiliki bunga pinjaman yang terjangkau Yang keempat, menawarkan fleksibilitas waktu Oke, teman-teman, semoga bermanfaat Dan dengan adanya materi ini, kalian lebih mengerti dan paham tentang apa itu leasing atau sewa guna usaha Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel yang sama dengan materi yang berbeda dan lebih berbobot Di video selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang anjak piutang atau faktori Terima kasih telah menonton!